Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perenalkan, nama saya Fahmi Jabbar dengan name 1801389 dari Konsentrasi Elektronika Industri 2018, Pendidikan Teknik Elektro, Universitas Pendidikan Indonesia. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai cara mengkoneksi OPC Keepserver dengan CX Programmer tanpa PLC Fisik. Hari ini merupakan tugas besar dari Mata Kuliah Sekadar 2021, integrasi antara software PLC dan software HMI menggunakan OPC Server. Apa saja yang akan dibahas di video ini? Jadi yang pertama kita akan bahas konfigurasi CX Programmer di software PLC, kemudian konfigurasi virtual serial port driver, lalu konfigurasi CX Simulator, kemudian konfigurasi OPC Server, yakni Keepserver EX 6, kemudian konfigurasi OPC UA, lalu konfigurasi Easy Builder di software HMI, software HMI yang digunakan adalah Easy Builder, dan terakhir adalah starter sekadar berbasis web dengan real-time database. Jadi tanpa berlama-lama kita langsung saja ke tutorialnya. Baik, yang pertama yang harus dibuka adalah software PLC-nya ya. Jadi di software PLC ini, silakan penonton membuat sebuah sistem gitu ya, dengan leder diagram, sebebas mungkin. Di sini saya membuat sebuah sistem, yakni Water Cooler Chiller. Jadi adalah sistem pendingin ruangan, kurang lebih sebanyak ini gitu ya. Nah nanti kalau sudah selesai, hal yang pertama perlu dilakukan adalah dengan mengganti terlebih dahulu tipe PLC yang digunakan. Jadi tipe PLC yang digunakan sebenarnya tidak harus CP1L, tetapi dalam tutorial ini kita gunakan saja CP1L terlebih dahulu ya. Jadi ubah ke CP1L, kemudian klik setting dan lihat CPU type-nya. Pastikan CPU type-nya adalah L, karena yang default biasanya bukan L gitu. Jadi dirubah dulu ke L. Lalu klik OK, dan network type-nya tetap USB, lalu klik OK. Kemudian pindah ke bagian settings, lalu klik di bagian serial port 1. Nah di sini di awalnya adalah pilihannya standar gitu ya. Nah silahkan dirubah ke custom. Kemudian untuk baud rate-nya pilih 115200 dan formatnya 81N dengan mode hostlink. Kalau sudah, silahkan klik untuk menutup setting dari PLC-nya. Kalau sudah, nah itu adalah proses pertama dari cara mengkonfigurasi dari CX programmer-nya. Kemudian yang selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah virtual serial port driver. Apa itu virtual serial port driver? Jadi, tanpa adanya virtual serial port driver ini, nanti kedua software tidak akan bisa berkomunikasi gitu. Karena kita ingin mensimulasikannya tanpa PLC fisik. Jadi, kita memerlukan sebuah virtual port yang kalau di ibaratkan memang sedang ada virtual port-nya tetapi ini bisa disimulasikan gitu. Caranya adalah dengan mendownload terlebih dahulu software-nya. Ini adalah software Ultima, jadi bisa dicari saja di Google. Kemudian setelah di install, dibuka, silahkan buat sebuah paired port, com berapapun itu. Di sini dicontohkan com1 dan com2 ya. Jadi tinggal klik saja add pair. Kalau sudah, berarti itu adalah cara untuk mengkonfigurasikan virtual serial port driver-nya sudah selesai. Itu yang kedua. Kemudian, yang ketiga adalah kita membuka software CX Simulator. Jadi, CX Simulator di sini adalah satu keluarga dengan software CX One ya. Jadi, bisa dicari saja di Omron. Kemudian, nanti ada CX Simulator. Nah, ini dia. Kita klik saja. Nah, kurang lebih tampilan awalnya akan seperti ini. Kemudian, yang dilakukan adalah klik create a new PLC atau PLC setup wizard. Pilih foldernya. Kalau memang tidak ingin diubah, tidak usah dirubah pun tidak apa-apa, default saja. Kemudian, pilih tipe PLC-nya. Nah, disinilah mengapa ditekankan untuk menggunakan CP1L. Walaupun sebenarnya, tipe PLC lain juga tersedia di sini. Tetapi, yang sekarang di tutorial ini adalah CP1L. Dan untuk tipe yang dipilih adalah L20DT1D. Kemudian, untuk register PLC unit-nya, next saja. Default. Ini juga default saja. Lalu, untuk yang ini dipilih terlebih dahulu. Kemudian, klik edit. Nah, di communication-nya, kita pilih real coms. Dan untuk com port name-nya, dipilih salah satu dari pirate port yang sudah dibuat di virtual serial port driver. Di sini, saya memilih com 2 ya. Oh, com 1. Lalu, kalau ada pesan, klik OK. Kemudian, next. Next. Karena saya pernah membuat konfigurasi sebelumnya, jadi silahkan tekan yes saja. Untuk meng-overwrite-nya. Lalu, kemudian, dipastikan terlebih dahulu di serial port 1. Oke, kalau sudah. Ini, sebelum kita klik connect. Kita terlebih dahulu mengkonfigurasikannya di keep server ex. Jadi, silahkan download terlebih dahulu. Kalau sudah, bisa dibuka software-nya di system tray icon di sini. Ada icon keep server ex. Kemudian, klik kanan. Lalu, pilih configuration. Nah, di configuration ini, pertama-tama kita buat, oh ya, yang paling penting adalah klik, yang paling penting pertama yang harus dilakukan adalah klik edit. Lalu, klik properties. Kemudian, pilih office UA. Lalu, di allow anonymous login. Ubah value-nya menjadi yes. Karena, di awal instalasi, ini value-nya adalah no. Lalu, kita ubah jadi yes. Kemudian, klik OK. Itu harus banget dilakukan, karena nanti akan berdampak di step-step selanjutnya. Lalu, di connectivity, klik kanan. Bikin channel baru, new channel. Untuk tipe channel-nya, dipilih adalah omron fin serial. Kemudian, specify the identity of this project. Namanya, kita kasih nama test channel. Kemudian, untuk physical medium-nya, com port. Dan, physical port number-nya adalah port pirate yang tadi. Karena, sudah dipakai yang port satunya di CX Simulator. Di sini, kita pilih com2. Untuk baud rate-nya, disamakan dengan settingan PLC barusan. Yakni, 115200. Untuk beats per word-nya, juga sama di settingan barusan. 8. Parity-nya adalah non. Dan, stop beat-nya adalah 1. Untuk full control, non saja. Kemudian, next. Yang ini, leave default saja. Kemudian, next. Ini juga next kembali. Next kembali. Lalu, kita pastikan apakah sudah sesuai. Kalau sudah, klik finish. Maka, channel-nya sudah terbuat. Nah, lalu, sebelum kita buat device yang ini, kita klik connect dulu. Kalau berhasil terconnect, nanti network-nya akan berkedip seperti ini. Lalu, kita minimize lagi. Kita klik add new device. Kita kasih nama device-nya device 1 saja, default. Kemudian, untuk tipe PLC-nya, karena tidak ada CP1L. Tapi, address-nya cukup sama dengan CS1. Jadi, pilih saja CS1. Kemudian, klik next. Nah, untuk ini, ID-nya, kita refer dulu ke dokumentasinya. Bagaimana cara mengisi ID-nya? ID-nya, ini dispesifikasikan dengan format UU, AA, NNN. Dimana UU adalah unit number, AA adalah Vince Destination Network Address, NN adalah Vince Destination Node Number. Bisa dilihat di sini. Nah, UU adalah unit number. Nah, masukkan yang unit address. Berarti, 0. Kemudian, untuk AA adalah destination network address. Sama 0 juga. Berarti, sudah 0 barusan. Dan untuk node number-nya adalah 10. Jadi, di sini kita ubah ke 10. Nah, itu kita klik next. Untuk yang ini, kita pilih saja default next. Default juga. Default lagi. Default terus. Lalu, klik finish. Nah, ini berarti kita sudah meng... Apakah ini namanya? Menginisiasi bahwa kita ingin membaca dari Vince Address ini. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk mendapatkan tag yang ada di CX Programmer. Caranya adalah dengan membuat tag baru. Ini kita minimize dulu. Nah, di sini ya. Klik add static tag. Kemudian, saya ingin mencontohkan satu saja ya. Karena di sini cukup banyak juga kontak yang saya gunakan. Mulai dari input, output, juga memory. Maka dari itu, saya akan mencoba satu saja. Ya, ini misalkan button emergency ya. 0.02. Nah, bagaimana caranya? Pertama, tadi klik add static tag. Kemudian, namenya misalkan kita kasih nama button emergency. Kemudian, untuk addressnya. Nah, karena bingung, bisa dilihat di hint di sini ya. Nah, ini kurang lebih sama seperti yang ada di CX Programmer. Untuk kontak input-output, itu adalah CIO ya. Seperti ini. Untuk C, ini counter. Kemudian, ada IR, internal relay, timer. Ada work area. Dan masih banyak lagi ya, holding relay, dan seterusnya. Memory bisa dipilih. Jadi, silakan saja dipilih. Namun, karena kontak, yakni boolean. Jadi, saya pilih yang ini. CIO. Kemudian, ini dihapus saja. Karena yang ke belakangnya itu contoh. Nah, karena kita membaca address 0.02, tinggal dirubah saja belakangnya jadi 0.02. Kemudian, untuk scan rate, ini disarankan untuk dinaikkan saja. Supaya tidak mengakibatkan lag pada komputer rekan-rekan. 500 milisecond mungkin cukup. Ya, tidak perlu lebih tinggi. Tapi, kalau memang memadai, tidak apa-apa. Lalu, klik OK. Kalau sudah seperti ini. Mari kita coba untuk dilihat ya. Apakah memang sudah bisa diakses melalui opisi klien. Pertama-tama adalah lakukan work online simulator. Kontrol shift way. Baik. Nah, kemudian, langkah selanjutnya adalah mengakses opisi quick client yang ada di sini. Nah, kemudian kita browse ke bawah. Cari nama channel kita adalah test channel. Nah, dan nama device-nya device 1. Nah, ini sudah ada di sini ya. Value-nya adalah 0. Bila kita rubah di sini-nya. Misalkan kita tekan. Karena kalau ditekan, normally close menjadi open kan ya. Nah, saat ditekan, di sini menjadi 1. Dan kalau dilepas jadi 0. Nah, seperti itu ya. Cara untuk melihatnya apakah memang sudah bisa dibaca atau belum. Ternyata memang sudah bisa dibaca. Ataupun ini bisa dilakukan selain lewat matricon opisi quick client. Eh, maksudnya. Selain dari opisi quick client keep server. Bisa juga dari matricon opisi explorer. Nah, ini dia ya. Kita coba untuk dikonekkan. Nah, ini dia ya. Nah, kita pilih yang keepware, keep server, EXP 6. Lalu klik connect. Add tags. Lalu browse ke bawah. Cari nama channel kita adalah test channel. Device 1. Kemudian ada tag di sini. Tinggal tambahkan saja. Lalu kalau sudah, tekan ini. Close and browse. Nah, sini value-nya false. Dan quality-nya good. Berarti menandakan memang terbaca gitu. Si address-nya. Di sini kita bisa ubah juga dengan true. Nah, ketika dirubah juga sudah terubah. Jadi, integrasi antara CX programmer ke opisi server sudah selesai. Langkah selanjutnya adalah dengan mengkonfigurasikan opisi UA. Mengapa harus opisi UA yang dikonfigurasikan? Karena kita akan menggunakan HMI Easy Builder. Yang mana nantinya akan melewati opisi UA client. Sehingga langkah pertamanya harus mengkonfigurasikan dulu opisi UA. Nah, buka terlebih dahulu Windows Defender Firewall with Advanced Security. Kemudian, klik Inbound Rules. Lalu, karena saya pernah membuat rules-nya, saya lihat terlebih dahulu. Namanya adalah... Nah, ini ya. Saya hapus terlebih dahulu. Oke, Inbound Rules. Kemudian, klik New Rule. Di New Rule ini, kita pilih port. Untuk membuka port. Lalu, TCP atau UDP. Pilihnya TCP. Specific Local Ports adalah 49.320. Kemudian, klik Next. Di Action, Allow the Connection. Kemudian, untuk profile, uncheck yang publiknya saja. Lalu, untuk Name. Silahkan disesuaikan. Tapi saya lebih prefer opisi UA Interface. Klik Finish. Kalau sudah, nanti bisa ada di sini ya. Bisa dicek kembali kalau mau. Nah, ini dia opisi UA Interface. Oke, kalau sudah seperti itu, kita close saja. Lalu, kemudian, kita pastikan apakah kita sudah bisa terkonek atau belum ke opisi UA dari Keep Server. Kita lihat di sini, opisi UA Configuration. Nah, kenapa kita membuka port 49.320? Karena di sini-nya, di default-nya adalah port ini. Jadi, kita perlu meng-allow connection yang terlebih dahulu. Kalau sudah dibuka, tetap dibuka saja. Lalu, buka software Matricon OPC UA Explorer. Oke, kemudian, kita klik Add New Server. Lalu, untuk Hostname dan IP. Sama kan seperti yang ada di Configuration Manager ya. 127.0.0.1. Untuk port-nya adalah 49.320. Lalu, klik Search. Kemudian, nanti di Custom Discovery akan ada seperti ini. Lalu, pilih yang paling bawah ini. Basic 256. Lalu, klik Connect. Nah, karena saya pernah meng-trustkan client-nya, jadi saya men-skip bagian itu. Tapi, nanti biasanya teman-teman akan menghadapi yang namanya error. Kalau error, silakan buka opisi UA Configuration Manager. Lalu, browse di Trusted Client. Dan, nanti akan ada ini, yang belum di Trusted. Kemudian, klik saja Trust. Kalau sudah seperti itu, nanti tampilannya akan seperti ini. Connect lagi, nanti tampilannya akan seperti ini. Kemudian, browse di Object. Lalu, cari nama channel kita tadi. Test Channel. Kemudian, Device 1. Button Emergency. Kita drag ke sini. Kalau sudah, nah, kita lihat. Di status kodenya sudah Good Success. Ini artinya, kita sudah bisa memulai untuk mengkonfigurasi Easy Builder. Oke, sebelum saya konfigurasi Easy Builder, saya ingin kembali lagi ke KeepServer.exe ya. Kita hapus terlebih dahulu channelnya. Lalu, ini kita ubah ke Home 2. Nah, kalau sudah, nanti kita start lagi runtime-nya. Baik. Lalu, kita jalankan kembali. Ini CX Simulator. Dan, di sini kita di CX Programmer. Kita coba untuk run. Lalu, kita observe lagi di OPC Quick Client. Apakah kita sudah selesai migrasi channelnya. Ternyata, sudah selesai. Bisa kita coba untuk menekan dulu tekan tombol emergency. Dan, ini sudah terpindahkan. Berarti, sudah selesai. Baik. Selanjutnya adalah integrasi dengan software HMI. Oke, langkah pertama adalah membuat plan-nya terlebih dahulu ya. Jadi, buat terlebih dahulu desain HMI-nya sebagus mungkin, sekeren mungkin, atau sesuai mungkin dengan yang diinginkan. Lalu, setelah itu, kalau sudah selesai, kemudian, kita ke bagian Home. Lalu, di System Parameters. Saya pernah membuat sebelumnya, jadi saya hapus terlebih dahulu. Nah, New Device atau Server. Oh ya. Hal lain yang perlu diperhatikan ketika membuat HMI adalah, tipe HMI saya adalah, MT8070IE. atau MT80100IE. Jadi, HMI ini support MQTT. Untuk HMI device yang lain, nanti mungkin bisa dicek saja. Tapi, disarankan, disamakan saja device type-nya dengan ini ya. Agar bisa support MQTT. Oke, selanjutnya, kita klik New Device atau Server. Lalu, di Device Type, kita pilih OPC UA Client. Di bawah ya. Nah, ini OPC UA. Nah, pilih OPC UA Client. Memang sudah terpilih barusan. Lalu, selanjutnya adalah, setting IP-nya. IP-nya disamakan dengan, konfigurasi setting OPC UA yang ada di sini. yakni 127.0.0.1.49.3.20. Selanjutnya, klik Security dan Authentication. Kemudian, untuk Endpoint URL-nya, dipilih terlebih dahulu, kalau memang belum. Lalu, pilih yang ini, Basic SA256, Apply. Lalu, Authentication-nya, Anonymous. Lalu, klik OK. Lalu, klik OK kembali. Dan, klik OK lagi. Nah, saat nanti, rekan-rekan mengklik Tag Manager, biasanya, akan valid ya, saat di sini. Karena, connection-nya, belum di-trust. Jadi, silakan di-trust terlebih dahulu, kliennya. Kalau di saya, sudah, yang Wayne Tag. jadi, sudah bisa langsung ter-connect. Silakan di Tag Manager, dilihat. Kemudian, nanti kalau sudah seperti ini, atau belum ada pun, silakan di-klik Get Tag. Lalu, di-expand, cari nama channel kita, yaitu Omron Fins, CP1L. Nah, di sini, kita centang saja foldernya. Lalu, uncheck Hint, Statistic System. karena tidak diperlukan di HMI-nya. Kemudian, klik Add Items. Oke. Lalu, klik OK. Kalau sudah sukses seperti itu, langkah selanjutnya adalah, meng-add-kan gitu, alamat dari, tag yang sudah di-import barusan. Misalkan, awalnya adalah Local HMI, ubah ke Office UA Client, kemudian tag-nya dicari, di sini button Emergency, kemudian OK. Lalu, OK. Satu per satu gitu ya, semuanya yang ada di project, rekan-rekan. Langkah selanjutnya adalah, mengetes, apakah, kita sudah bisa, mengintegrasikan, Easy Builder, dengan, CX Programmer, melalui OPC Server. Caranya adalah, jangan lupa, di-run terlebih dahulu ini, dalam, konteks, atau dalam, work, work online simulation. Dan, kemudian, jangan lupa, dipastikan terlebih dahulu, di sini, di PLC, transfer, ke PLC, downloadkan terlebih dahulu, semua settingannya. Kalau semuanya sudah tercentang, seperti ini, klik OK. Lalu nanti, klik Yes. Agar settingnya, tertransfer, lalu OK. Lalu, switch kembali ke monitor mode, dan selesai. Berarti settingnya, sudah ter, download ya. Maka selanjutnya adalah, mengonline simulatorkan, Easy Builder-nya. Terima kasih. Baik, kalau sudah. Nah, nanti, kalau memang sudah terhubung, antara, Easy Builder Pro, dengan CX Programmer, nanti, com-nya akan berkomunikasi, dengan tanda, lampu kuning, seperti itu ya. Lalu, klik Start. Lalu kita coba untuk menekan tombol emergency di sini. Kemudian kita observe di PLC. Berarti, kalau sudah seperti itu, memang real-time terintegrasi. Maka dari itu, bagian integrasi dari, software Easy Builder Pro ke CX Programmer, sudah selesai. Langkah selanjutnya adalah, mengekspos data-data yang ada di HMI ini. Agar kita bisa punya kendali penuh, di, misalkan kita mau membuat aplikasi, baik itu aplikasi desktop, ataupun Android, atau iOS, maupun web. Ini saya contohkan menggunakan MQTT. Di default-nya, ini tidak di-enable, jadi silakan di-enable terlebih dahulu. Kemudian, nanti, untuk server, klik Settings. Lalu, Cloud Service-nya normal, protokolnya MQTT 3.1. Ini default ya. Nah, untuk ini, domain name, nanti, centang terlebih dahulu, use domain name, lalu, silakan masukkan URL dari MQTT Broker-nya. Kalau saya menggunakan, MQTT Broker-nya Mosquito. Lalu, port-nya juga dimasukkan. Kemudian, untuk client ID, silakan dibuat serandum mungkin. Bisa juga memanfaatkan wildcard yang ada di sini ya. %0, %2, %%, dan lainnya. Tidak ada authentication. Kemudian, di address, saya pilih LW0, sehingga nanti kita bisa meng-observe MQTT-nya melalui address LW0. Bila value-nya 0 itu MQTT-nya stop, 1 itu MQTT-nya disconnect, dan 2 itu terkoneksi. Sedangkan di LW1, ketika 0 itu tidak ada error, dan 1 ada error. Selanjutnya adalah di TLS atau SSL, di centang, karena saya menggunakan port 883, port-nya ini encrypted, jadi perlu ada SSL. silakan di-enable, dan ininya value-nya default, sistem topic, tidak perlu ada apa-apa yang diubah, lalu klik OK. Kemudian, untuk MQTT topic, silakan di-klik terlebih dahulu di bagian topic publisher, kemudian klik new, lalu nanti tampilannya akan seperti ini. Di nickname, silakan diisi sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian untuk topic, silakan dibuat, agar complicated, dan tidak bisa diakses orang lain, silakan dibuat, topic-nya itu, 3 level path, seperti ini ya, atau 4 atau 5 pun, silakan. Atau di-generate random juga boleh. Kemudian untuk sending mode-nya, saya buat value trigger base, agar ketika value-nya berubah, baru mengirimkan data ke MQTT-nya. kemudian compression type, QoS, retain message, dan yang lainnya, silakan diikuti. Untuk address, silakan pilih tag apa saja, ya, tag apa saja yang ingin di-expose datanya. Di sini saya menge-expose hampir segini ya, 18 atau 19 tag. Kemudian kita klik OK. Jadi untuk topic publisher ini, intinya adalah untuk menge-expose data yang ada di device-nya. Di device ini nanti dikirimkan ke server MQTT broker, lalu nanti siapapun yang men-subscribe akan membacanya. Yang men-subscribe ke topic ini akan membacanya. Kemudian di topic subscriber, kita buat juga, karena nanti akan ada integrasi ke web. Jadi kita buat seperti ini. Untuk topic-nya saya buat terpisah. Tadi di sininya adalah status, kemudian saya ubah jadi write. kemudian ininya silakan diikuti settingannya, address-nya. Silakan tidak perlu banyak-banyak, karena sedikit saja gitu. Yang akan dirubah dari luar itu, address apa saja, ya tentunya button mungkin ya, karena dikendalikan dari aplikasi lain. Jadi silakan di-subscribe, agar nanti ketika ada write dari publish device lain, device luar, itu nanti akan terubah ke HMI-nya, kemudian terubah juga ke OPC-nya, dan ke CX programmer-nya. Bila terlalu sulit untuk dipahami, mungkin saya akan mendemokannya setelah ini, kemudian klik exit, lalu kita online simulation-kan. kemudian kita ke WebSocket Client-nya HiveMQ untuk menguji apakah sudah betul datanya terkirim ke broker MQTT-nya. Sebelumnya kita settingkan terlebih dahulu di test.moskito.org. kemudian untuk port-nya, karena ini WebSocket, kita bisa lihat di test.moskito.org, karena WebSocket, jadi Encrypted 8081. dan untuk Client ID-nya, biarkan saja default, lalu klik connect. di sini saya kemudian start dan meng-observe apakah MQTT-nya sudah aktif. Nah, di sini sudah ada info bahwa MQTT-nya sudah terkoneksi. Jadi, ketika saya melakukan perubahan, seharusnya bisa terbaca di sini. Kemudian saya akan meng-add new topic subscription sesuai dengan topic yang di-publish di HMI. Ini ya. Add new topic. Untuk QIS-nya kita ubah jadi 0 saja. Kemudian subscribe. Karena ini retain, jadi ini adalah data lama. Kita coba untuk menekan sekarang. Nah, ketika ditekan, ini data baru yang masuk. Button emergency-nya true. Kemudian dilepas. Button emergency-nya menjadi false. Oke. Berarti untuk integrasi ke MQTT, kita hampir selesai. Selanjutnya adalah mengetes untuk publish-nya. Lalu untuk publish-nya ada di topic client ya, di write. Untuk message-nya bisa dilihat terlebih dahulu di topic subscriber. Ada beberapa address yang perlu dituliskan message-nya. Dan ini semua harus dituliskan gitu ya. Jadi, kita bisa berkaca dari sini saja. Button, button, button. Kita ambil. Kemudian memory set temperature. Kita juga ambil. Dan kita coba rubah memory set temperature-nya ya. Angkanya supaya berubah jadi 24 mungkin. Lalu kita klik publish. Kalau sudah di klik publish, nanti akan diterima di subscriber-nya bahwa ini ada berubahannya. Dari 0 ke 24. Juga di sini juga berubah. Dengan demikian, masalah konfigurasi MQTT-nya sudah selesai. Selanjutnya, kita beralih ke starter web. Bagaimana sih cara membuat dashboard MQTT berbasis web. Dashboard sekadar dengan MQTT berbasis web. Hal yang pertama yang perlu dilakukan adalah membuat file HTML tentunya. Oke, di sini saya buat terlebih dahulu namanya adalah index.html Nah, saya di sini punya starter script-nya. Kita copy-kan saja terlebih dahulu. Kemudian dihapus file-file yang tidak saya perlukan. yang terpenting dari ini adalah firebase dengan pahok MQTT client. Nah, dua ini terpenting. Jadi, tidak boleh dihapus. MQTT client ini nantinya kita akan mengkoneksikan MQTT menggunakan library javascript pahok MQTT client, lalu firebase nanti untuk menyimpan database. Baik, selanjutnya saya akan mencontohkan cara untuk menggunakan atau membuat skada berbasis web ini dengan library pahomqt.client. Yang pertama, kita buka terlebih dahulu script ini dalam sebuah web server. Saya contohkan ulang ya. Jadi, web server-nya ini bisa kita download di Chrome Web Store. Kemudian, arahkan ke folder skada starter tadi. Lalu, nanti klik saja url-nya. Kemudian, kita buka Chrome DevTools. Lalu, selanjutnya kita arahkan ke konsol untuk mengeksekusi arbitrary javascript. Kemudian, kita akan melakukan sebuah koneksi dengan MQTT. Broker MQTT. Namun, sebelumnya kita pastikan terlebih dahulu HMI-nya masih terkoneksi dengan MQTT. ataupun masih ada respon. Kemudian, kita lihat disini ada contoh kode untuk menghubungkan dari web ke broker. Disini saya sudah membuatnya. Nah, ini dia contoh kodenya. Kita lihat terlebih dahulu disini kita inisiasi MQTT. Koneksi ke broker apa, port-nya berapa, lalu client ID-nya. Kita ubah ya. biar lebih random lagi. Kemudian, disini ada callback handler ketika koneksinya hilang dengan broker. Kemudian pun disini kita tambahkan pesan apabila ada ada data baru yang masuk ke broker MQTT. Kemudian disini kita berikan fungsi apabila terkoneksi dengan broker MQTT. tampilkan kata-kata connected. Kemudian subscribe ke topik ini. Lalu disini kita akan melakukan koneksi. Lalu apabila koneksinya sukses kita panggil fungsi ini dan jangan lupa gunakan SSL. Karena disini nantinya webnya akan dideploy ke HTTPS. Jadi, kita perlu menggunakan layanan dari tes Mosquito yang encrypted. Ini di port 8081. Baik, kita coba ya. Kalau sebelumnya kita restart kembali HMI-nya. Nah, kita lihat apakah sudah terhubung. Nah, sudah terhubung. Kita coba enter. Kemudian kita tunggu sampai ada kata-kata connected. Atau mungkin kita oh ini sudah terkoneksi. Apakah disininya sudah terkoneksi juga. Oke. Langkah selanjutnya kita ingin mengubah dulu state yang ada disini. Kita coba tekan tombol stop. karena ini temporary. Jadi biasanya ada dua kali. Nah, ini dia true. Kemudian stop-nya false. Lalu selanjutnya kita coba untuk mempublis data ke HMI-nya. Tapi kita terlebih dahulu buat callback on message delivered console.log state change. Lalu kita kirimkan sebuah data yang sudah saya buat format-nya seperti ini. Kita ubah button emergency-nya menjadi true. Sekarang sedang false ya. Lalu kita coba enter state change. Kita tunggu di HMI-nya apakah berubah dan sudah berubah. Begitupun ketika kita melakukan ini menjadi false state change. Lalu disininya pun berubah. juga disini. Nah kalau sudah seperti itu demikian berarti pembuatan web sudah bisa dilakukan karena kita sudah mempunyai fundamental bagaimana cara mengkoneksikan web ke broker MQTT. Lalu yang terakhir adalah bagaimana cara membuat database sederhana menggunakan Firebase real-time database. Baik terlebih dahulu ke console.firebase.google.com kemudian login lalu buat project baru ya. Bahkan sekadar starter kemudian continue disini kita continue lagi kemudian pilih akun Firebase create project kita tunggu beberapa saat karena kita sudah menambahkan CDN dari yang kita butuhkan gitu ya jadi nantinya kita tinggal mengikuti contoh kode yang ada di Firebase real-time database saja koneksinya sudah lost tidak apa-apa kita tunggu terlebih dahulu pembuatan project Firebase selesai kemudian kita klik continue new setelah itu kita akan diarahkan kesini lalu kita klik yang ini get started by adding Firebase to your app untuk ini kita kasih nama saja sekadar starter kemudian register app untuk add Firebase SDK karena kita sudah melakukannya yang ini ya yang dari CDN ini ada beberapa dokumentasinya nah nanti kita hanya memerlukan yang ininya saja jadi kita copy terlebih dahulu lalu continue to console dan kita reload di web lalu kita pastekan Firebase konfigurasi Firebase nya lalu kita enter setelah itu kita ke real time database kemudian kemudian kita klik create database selanjutnya adalah memilih lokasi database kita klik next kita start in test mode lalu kita enable nah nanti ini akan menjadi tempat database kita langkah selanjutnya adalah mengkoneksikan kembali ya ininya kita ke broker mqtt namun yang perlu diperhatikan di bagian client on message arrive nanti kita akan override fungsinya saya akan melihat contoh kodenya terlebih dahulu di project yang sudah pernah saya buat nah disini ada kodenya on message arrive tambahkan kode ini tapi kita perlu memparser juga datanya jadi kita coba dari sini copy kemudian client on message arrive kita buat arrow function message dengan connection socket plus selanjutnya kita tambahkan terlebih dahulu konfigurasi firebase tadi lalu kita jalankan inisiasikan firebase app nya lalu kemudian kita hubungkan kembali ke mqtt broker setelah itu kita override atau kita timpa lagi fungsi atau callback on message arrive nya dengan yang sudah saya buat nah ini dia nah apabila ada message arrive tampilkan juga pesannya lalu kemudian parse karena ini bentuknya masih string stringify lalu masukkan ke database dengan method database ref nya adalah device slash new date dot get time lalu kemudian di cek apabila sudah ada datanya jangan dimasukkan tapi apabila belum dimasukkan ini coba kita enter lalu kemudian kita ubah data yang ada disini silahkan kita tekan emergency kemudian message arrive lalu kita cek disini ada device ini adalah hitungan detik hitungan detik ke tahun saat javascript mempunyai patokan java tahun jadi silahkan di cek saja dot get time referensinya dan ini database yang sudah adanya nanti setiap ada perubahan nanti datanya akan terpush ke sini nah ini data baru kemudian sekarang false nah begitu kira-kira untuk starter pembuatan web jadi pembuatan skada web ini memerlukan dasar html css dan javascript html dan css untuk mendesainkan webnya yang nanti akan saya demo-kan di video selanjutnya dan juga untuk javascriptnya adalah untuk backbone dari web yang sudah dibuat sekian saja tutorial dari saya semoga bermanfaat apabila ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar apabila ada kritik dan saran juga silahkan disampaikan terima kasih banyak sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menonton